Intro Ya jadi Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan bantuan dari dari kantor urusan pelayanan jamaah di Mekjid Nabawi sebanyak 15 kursi roda dan kemudian juga mendapatkan bantuan meja dan kemudian juga fasilitas-fasilitas lainnya jadi ada kantor sektor khusus yang memang bertugas di Mekjid Nabawi dan kemudian mereka siap bekerjasama dan memberikan bantuan baik untuk petugas kemudian juga untuk jamaah Alhamdulillah ini adalah kerjasama yang sangat baik sebelum-sebelumnya belum pernah ada kerjasama terkait dengan pelayanan jamaah dari pelayanan Masjid Nabawi dan tahun ini kita melakukan inovasi yang terbaru dengan bekerjasama baik terkait dengan layanan jamaah yang lansia kursi roda dan juga layanan-layanan yang lainnya pun ada kerjasama dipasilitasi bagi para petugas yang berada di sektor khusus untuk kursi roda ini hanya sebatas bantuan di Masjid Nabawi jadi karena memang kita juga agak sulit untuk nanti mengakutnya untuk di Armuzna nanti kita akan melakukan kerjasama dengan Mas'ul di Armuzna tapi untuk di Masjid Nabawi ini adalah bantuan kursi roda selama jamaah haji yang gelombang pertama Alhamdulillah sudah selesai dan nanti gelombang kedua kursi kursi roda ini pasti akan dimanfaatkan oleh jamaah haji dari Indonesia setelah musim haji karena ini apa namanya beliau kemarin memberikan tawaran tapi kita juga menyampaikan kalaupun nanti di ruangan kita juga agak terbatas kita juga berpikir ya sudah gak apa-apa dikembalikan lagi ke mereka atau mungkin juga akan lebih banyak yang dimanfaatkan oleh umat musim yang lainnya dibanding nanti disimpan di kita juga tidak dimanfaatkan ya kita juga mengatakan ya silahkan kita kembalikan lagi nanti mungkin juga akan terus dimanfaatkan selama untuk umroh atau juga untuk jamaah-jamaah dari berbagai negara yang datang selain musim haji kita akan usahakan juga tadi juga usulan yang baik ya tahun depan kita akan mulai lebih awal lagi komunikasi tapi tidak ada kata terlambat meskipun mungkin ini apa namanya sudah menjelang-jelang pertengahan dan akhir di gelombang pertama namun kita mengambil manfaat atau mengambil hikmah bahwa ini adalah langkah yang baik untuk kita bisa berkoordinasi dan kerjasama dalam berbagai hal khususnya untuk peningkatan layanan jamaah haji Indonesia kita sangat apresiat sekali terhadap perhatian yang diberikan oleh komunitas Arab Saudi bagi jamaah haji Indonesia khususnya jamaah haji lansia jadi kita sering berkomunikasi bahwa banyak sekali jamaah haji Indonesia yang sudah lanjut usia sehingga kemudian kita berupaya dan juga melakukan komunikasi dan koordinasi dan alhamdulillah mereka juga memberikan perhatian dan bantuan untuk jamaah haji Indonesia apalagi khususnya jamaah haji lansia informasi bersama-sama teman-teman juga sudah menyaksikan juga terkait dengan kerjasama media 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 center jadi media center PPH Arab Saudi dan kemudian juga media center Masjid Nabawi bisa jadi dikatakan ini dalam sejarah pula ya yang pertama bahwa kita melakukan koordinasi dan kerjasama dari pimpinannya yang tadi juga sudah menyampaikan bahwa silakan bagi para awak media untuk menyampaikan berita-berita yang terbaik untuk apa namanya kondisi keadaan Masjid Nabawi jadi mereka sangat antusias menyambut dan juga sangat bergembira apa namanya menyambut kedatangan jamaah haji dan umrah Indonesia dan beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi Mas'ul Masjid Nabawi juga Masjid Halamain akan senantiasa berusaha memenuhi segala kebutuhan yang memang diperlukan bagi jamaah haji agar ibadahnya tenang, nyaman dan juga khusus dalam melaksanakan berbagai aktivitas di Masjid Nabawi selamat menikmati